Memasuki minggu kedua pelaksanaan kampanye calon bupati dan wakil bupati, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suralaga sejauh ini belum menemukan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon bupati maupun wakil bupati Lombok Timur. Diharapkan kondisi ini tetap dipertahankan sampai akhir masa kampanye mendatang. Berdasarkan keterangan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Suralaga, Joni Abdurrahman, memasuki minggu kedua pelaksanaan kampanye calon bupati dan wakil bupati di Lombok Timur, pihak Panuas Pemilu Kecamatan Suralaga sejauh ini masih belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon bupati ataupun wakil bupati selama proses kampanye berlangsung. Seluruh paslon dikatakan sudah memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan sesuai peraturan berlaku. Ditegaskan Joni, guna menciptakan kondisi pemilu yang kondusif, pihak Panuas Pemilu Kecamatan Suralaga lebih mengutamakan pencegahan terjadinya pelanggaran, pada saat kampanye berlangsung. Untuk itu, jauh hari sebelum adanya pelaksanaan kampanye, Panuas Pemilu Kecamatan Suralaga terlebih dahulu akan mengirimkan surat himbawan untuk diperhatikan oleh tim sukses paslon bersangkutan. Selain itu, ketika kegiatan kampanye berlangsung, masing-masing anggota pengawas akan ditugaskan untuk mengawasi jalannya kegiatan kampanye. Pihaknya menambahkan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Pilkada, salah satu hal yang wajib diketahui oleh seluruh pasangan calon bupati ataupun wakil bupati ketika akan melakukan kampanye adalah untuk tidak mengikut sertakan ASN atau PNS ataupun P3K dan jajaran perangkat desa dalam proses tersebut. Alhamdulillah sampai hari keberapa, sudah masuk hari minggu ke-2, di wilayah Kecamatan Suralaga, alhamdulillah sampai hari ini belum ada ketemuan kita terkait itu. Baik pelanggaran alistrasi dan sebagainya. Karena kami lebih mengetambahkan pencegahan, artinya di setiap titik kampanye itu begitu kami dapat informasi awal terkait akan adanya kampanye di titik itu kami mengirimkan surat imbauan. Sehingga kami imbau secara langsung, menopun secara lisan, menopun tulisan. Ternyata itu yang kami inginkan. Pihak Panwas Cem berharap sampai waktu kegiatan kampanye berakhir, Kecamatan Suralaga aman dari berbagai kasus pelanggaran pemilu. Untuk itu Panwas Cem dikatakan akan terus melakukan pengawasan dan pencegahan di setiap titik pelaksanaan kampanye pasangan calon.